Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara si Iman, ketika bencana besar datang secara tiba-tiba Semua orang pasti akan panik karena tidak ada persiapan untuk menghadapinya Begitupun dengan akhir zaman, dimana akan banyak sekali kejadian besar yang memuduhkan persiapan yang matang Jangan sampai karena kurangnya ilmu, lantas kita menjadi orang yang tidak tahu harus berbuat apa ketika masa itu tiba Beberapa abad yang lalu, Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang akhir zaman Dan beberapa bencana dahsyat yang akan menimpa umat manusia di seluruh dunia Salah satunya adalah Dukhon Dukhon terjadi pada fase keempat, fase dimana umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang diktator Dukhon merupakan kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen Dan ramat panas sehingga mengakibatkan bumi gelap kulitah selama 40 hari 40 malam Dan berikut ini, tanda-tanda kemunculan dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika menghadapi Dukhon Ini dia ulasannya, tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyanyikan sya'ar islam Ternyata, Dukhon dan hujan meteor akan segera datang apabila ketiga tanda ini terjadi Adakun ketiga tanda tersebut adalah Banyaknya penyanyi wanita Banyaknya musik dan alat musik Banyaknya orang meminum khomar atau minuman yang memabukan Hal ini, sebagaimana Sabtu Rasulullah SAW Akan terjadi di akhir zaman, penenggelaman bumi, hujan patuh dan pengubahan rupa manusia Salah seorang sahabat bertanya, kapan kah hal itu terjadi? Beliau SAW menjawab, ketika musik dan biduan wanita telah merajalela dan khomar telah dianggap halal Hadis riwayat Ibnu Majah Terjadinya Dukhon Membuat kondisi manusia seperti yang dialami Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus Yakni gelap, pengap, panas, tidak ada oksigen, tidak ada makanan dan minuman Maka dari itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita agar saat itu datang Kita senantiasa bersikir seperti sikirnya Nabi Yunus Yakni Manusia akan melepuh dan meleleh, terutama orang-orang kafir Namun, orang-orang mukmin, karena kekuatan iman di hati dan membaca doa zikir tersebut Maka pengaruh Dukhon hanya membuat mereka lemah sedikit seperti terserang flu Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian Karena sabda Nabi Muhammad SAW Sampaikanlah dariku, walau hanya satu ayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton